Sebut saja kereta mewah buatan Malaysia Berapa harganya dan apa yang korang akan terbayar Bukan saja buatan Malaysia Uniknya kereta ni buatan tangan sepenuhnya Mermer Sedan Ini mobil kayak lumayan popular di Malaysia Banyak bakal tunjukin kalian ya Penampilan luarnya Jadi ini luarnya Oh hai, oh halo Hai teman-teman semuanya Apa kabar kalian hari ini Jumpa lagi ya bersama Sari Maaf ya teman-teman Akhir-akhir ini Sari tengah busy So jarang buat video Terima kasih yang senantiasa Menunggu video Sari Dan tetap support, tonton video Oke so di video kali ini Sari terjumpa satu video ini Nah ada juga yang mungkin Tahu kereta Malaysia itu Hanya proton dan juga perodua Ternyata kereta Malaysia Ada banyak lagi ya teman-teman Nah ini adalah salah satu Di antaranya kereta buatan Malaysia Ini yang mewah ya Yang paling mewah katanya Yaitu Nantilah kita tengok dulu videonya Seperti apa So jom tonton video ini Sampai akhir Sebut saja kereta mewah buatan Malaysia Berapa harganya Dan apa yang korang akan terbayar Inilah dia kereta mewah buatan Malaysia Bufori Geneva Yang berharga 1.4 juta ringgit Bufori Geneva Model ni dilancarkan pada tahun 2010 Bukan sahaja buatan Malaysia Uniknya kereta ni Buatan tangan sepenuhnya Mermelukan 9,000 jam Haa berapa hari Lambatlah korang ni Bersamaan 375 hari Minimum untuk menyiapkan Seketul Bufori Geneva Bernadikan Enjin 392 Hemi 6.4 liter V8 Menghasilkan 470 horsepower Dan 630 Nm off-top Kereta ni laju kebang Kelajuannya seperti Gaji yang paginya masuk Petangnya hilang Untuk keselesaan Dan keselamatan Kereta ni menggunakan Material komposit Carbon fiber Dan Kevlar Yang lebih ringan Kuat Berbanding besi Seperti mana yang pernah saya kongsi Dalam video saya sebelum ni Betapa bangsawannya Bufori Datuk-datuk Dating-dating Tan Sri Yang sedang tengok video ni Sebagai pemilik kereta ni Tan Sri Boleh custom Mengikut cita rasa Apa yang Tan Sri Nak ada dalam kereta ni Sebagai pemilik kereta Tan Sri Boleh datang ke kilang Untuk lihat sendiri Proses pembuatan kereta Tan Sri Sekarang Tan Sri nak satu ke dua kereta ni Bufori ni Adalah satu kebanggaan Bagi bangsawan-bangsawan Raja-raja Terutamanya Dari Timur Tengah Apa Pandangan korang Wow Sangat mewah ya Kelihatan dari luarnya Dari dalamnya Boleh custom lagi Oke teman-teman Nah itu tadi Bu Fori Adalah Buatan Malaysia Nah ini Uniknya dia itu 100% Buatan tangan Oh Kelihatan dari depannya itu Sangat mewah Betul mewah Kelihatan juga Di dalamnya itu Mewah juga Dan yang uniknya lagi Boleh di custom Tapi Yalah Ini kereta mewah Mestilah Harganya juga Cukup Cantik Ya kan Untuk orang-orang yang Mempunyai saja Nah Begitu teman-teman Kereta Malaysia Sebenarnya ada beberapa lagi Itu hari pernah juga Sari reaksenkan ya 10 kereta Buatan Malaysia Nah ini adalah Di antaranya Yang paling mewah Nah tapi Kalau yang selalu Di masyarakat Di pasaran itu Yang Seperti yang kita tahu Proton Dan juga Pero 2 kan Karena itu harganya Yang standar Dan mampu milih Nah seperti itu Oke teman-teman Nah ini ada video selanjutnya Ini adalah Seorang Orang Indonesia Dia katanya baru Usia 19 tahun Sari tengok Dia ini University lah Sekolah dekat Malaysia Dan dia Membeli Kereta pertamanya Kereta Malaysia Nah Seperti apa kira-kira So jom Kita tonton video ini Banyak yang manggil Ini tuh kayak Mobil Grab Guys Guys Welcome back to my channel Jadi hari ini tuh Udah tanggal 21 So guys Aku tuh Memutuskan untuk beli mobil Di umur 19 tahun ini Sebenernya aku udah lama sih Pengen beli mobil Karena kayak agak Kesusahan juga Transportasi disini And that's why I decided to buy a car My first car Karena aku tadi Baru terima paket Aku sebenernya udah beli Banyak barang aksesoris Kayak untuk mobil gitu sih Jadi Usia ini Kebetulan aja sih Aku ke Dyson Dan ada beberapa Aku bawa dari Indo sih Pokoknya dulu pernah liat So aku pernah kayak Pajang ini Di mobil Aku yang di Batam Terus ada Boneka ini I mean buying my first car In my life So I'm quite happy actually Actually I hope to Stay in Malaysia After I graduate Tapi ini masih kayak Belum fix juga Karena kita gak tau Apa yang akan terjadi Kedepannya Ya seharusnya sih Kayak nunggu Lulus dulu Baru beli mobil ini Cuma Aku tuh kayak Kebutuhan sih Soalnya sekarang aku juga Ada kerja Kayak part time job gitu Juga kadang Terus kadang mau keluar Itu agak susah ya Gak convenient Di Malaysia Menurut aku Apalagi Jauh-jauh sih perjalanannya Biasa Let's say Kalau misalnya aku Abis lulus Gak stay disini Atau gak kerja disini Kayak mungkin aku bakal Jual aja mobilnya Daripada kayak aku Menderita setahun lagi So aku tahun depan Baru lulus Bulan 9 Baru lulus Aku kayak Nabung uang Kayak susah-susah Kerja juga Demi apa ya Demi diri aku sendiri Jadi sih guys Aku juga pertimbangan Lama banget Set like this For my car Ini harganya murah sih Kayak cuma 15 ringgitan Luang So Jadi hari ini tuh Udah tanggal 29 Aku hari ini Mau ngambil Mobil Itu bakal diantar Ke rumah aku Orangnya lagi On the way Aku udah nunggu 4 bulan sih Aku pengen kayak Dokumentasiin aja Mobilnya itu Kayak mobil biasa aja sih Mobil sedan Ini mobil kayak Lumayan popular Di Malaysia Banyak yang manggil Ini tuh kayak Mobil Grab Soalnya aku beli mobil ini Itu cuma Untuk convenient aja sih Mobil yang emang Budget friendly Hemat minyak Aku bakal tau Fotonya disini Mobil beza Aku beli yang Paling low spec Kalo kalian gak tau Mobil di Malaysia itu Ada dibagi Beberapa spec gitu guys Pokoknya ada yang kayak Paling rendah Sampai paling tinggi gitu guys Terus harganya juga Lumayan beda jauh Aku milih yang Low spec karena murah guys Dan anyway Kalo orang tuh Nunggu mobil ini tuh Bisa sampe 6 bulan 12 bulan Cuma aku lumayan beruntung Aku nunggu 4 bulan guys Sebenernya Murut aku 4 bulan Udah lama banget Tapi ya Bersyukur aja guys Emang butuh Kesabaran Untuk menunggunya Jadi guys Mobilnya udah dateng Orangnya udah Telepon ku tadi Jadi sekarang aku bakal Turun ke bawah Ambil Jadi Pro 2 Guys Kalo kalian tau Pro 2 Itu kayak Brand mobil lokal Di malaysia guys Oh iya Oh iya Oh iya Excited sangat Mesti ini Pertama keretanya Pula Baru ya Jadi guys Yeay Finally Aku udah di dalam mobil Dan by the way Aku sekarang pengen keluar Aku lagi mau Setup mobilnya Aku bakal tunjukin kalian ya Penampilan luarnya Jadi ini luarnya Lumayan sporty Style gitu Tara Dan menurut aku oke sih guys Gak mesti yang mahal-mahal sih Menurut aku mobil ya Pas banget Convenient Kayak buat Hemat minyak Buat kemana-mana Ini belakangnya Here's the bag Dia mobilnya kayak Agak condong gitu Dan sebenernya aku tuh Pengen warna putih Tapi karena Agak lama Nunggunya Jadi menurut aku Warna silver Juga oke sih Soalnya dia adanya silver ya Dalamnya Ini dalamnya kira-kira Gini sih guys Ini belum aku buka Katanya sih Jangan turunin Jendelanya dulu sih Kalau low spec Itu kayak gak banyak Barang sih guys Ini kuncinya juga auto Ini aku Nyalain ya guys Terus itu minyak Belum aku isi Terus ini tuh Kayak gak ada auto Terus ini juga Terus ini juga gak ada Kayak start engine Auto Soalnya kayak Semua masih manual guys Soalnya paling low spec Dan ini plastiknya Belum aku copotin Soalnya masih Baru banget Terus bagian belakangnya Ya gini sih guys Belum aku copotin Si plastiknya Terus yang aku suka Dari mobil ini tuh Dia bahan Kursinya itu Kain guys Ini aku copot Plastiknya Lepas dulu plastiknya Ada juga orang yang Tak mau lepas Plastiknya kan Aku dia kotor Oke guys Nggak aku remove Plastiknya Taruh sini Tuh Langsung dia Setup ya Dan aku ada ini guys Tara Yang bakal pasang Disini Lucu banget So cute Jadi kalau ada ini Pertandanya mobil aku guys Dan aku masih ada Buat phone holder Gitu Ini kayaknya bakal aku tempel Disini Oke guys So far Mobil ini tuh Under budget aku sih 120-an juta gitu Mobil ini tuh Aku beli dengan harga 37.700 ringgit Terus kalau dirupiahin Itu sekitar 124 juta Kayaknya ya Emang aku Untuk mobil budget Segini tuh Kayak Oke banget Jadi sekarang aku Lebih convenient juga Mau pergi kerja Kemana pun Beli sayur Pergi makan Pun kayak lebih gampang So aku tuh Selama setahun disini tuh Aku sering numpang Mobil temen Terus sebenernya aku Numpang mobil orang tuh Kayak kurang ini ya guys I prefer drive myself Aku mau kemana-mana Mau bikin konten Mau ngapain Itu lebih gampang Daripada aku harus numpang Atau night grab Kayak I think that's it Ini mobil pertama aku Seumur hidup Mobil ini tuh kayak Lebih cocok untuk cewek Terus apalagi aku suka Ngebawa banyak barang ya guys Aku prefer yang ada Pantatnya Yang bisa nyimpan Barang banyak And I'm so happy Hari ini tanggal 29 Agus Eh 29 Oktober 2022 Aku sebenernya terima kasih banget Ke kalian semua Misalnya tambah kalian Aku juga gak bakal Nge-achieve ini Ya aku sebenernya juga Kerja kerasi guys Dari tahun 2019 Sampai sekarang Mungkin sekarang aku Lebih kurang passion Dengan konten ya guys I have a certain reason Why Aku tuh kayak kurang Motivation buat bikin konten But I'm trying to get myself back Ya fokus ke diri aku sih guys Jadi Aku lebih fokus Konten aku Karir aku Aku sekarang juga ada Kerja part time guys Di mall gitu I will try to make More content also lah At the same time I hope you guys like it Sekarang aku bakal Test drive dulu Aku mau pergi Isi bensin ya guys Sebenernya kamera aku Gak bisa taruh guys Soalnya Agak rempong gitu Mau taruhnya Ntar ya I think I will pull the tripod off Aku takut banget Kameranya bakal jatuh Guys Let's go Let's drive dulu ya Kaki aku agak pendek ya guys Kita keluar dulu ya Dari parkiran ini Sebenernya aku udah lama Gak nyetir jadi Agak gugup ya I'm quite scared Dan parkirannya Sebenernya agak gelap ya Sebenernya tadi aku tuh Kesana buat record Misalnya di tempat parkiran aku Yang sebenernya itu gelap banget Kayak segini sih Pencahayaannya Sebenernya mobil ini Termasuk ringan sih Tapi kekurangannya itu ya Ini sih Sterignya itu Kayak kurang ringan gitu Masih agak berat gitu Terus parkiran aku tuh Tinggi banget Di lantai 4 Jadi kayak mau turun tuh harus muter gitu So far oke sih guys Lumayan enak bawanya For me lah Kalau orang yang mau ngebut-ngebut sih Menurut aku enggak Oke ya Akhirnya Oh belum guys Akhirnya sampai bawah Pusik-pusik ya Agak malas sih ya Kalau perkirannya TV Let's we go Fill up petrol Oke Soalnya tinted jendelanya Baru dipasang guys Jadi ini enggak boleh Aku enggak boleh Buka jendela Selama 2 hari ya Kok sekarang lagi di Uni guys Boleh lah dipakainya kan Kemana-mana dia Mau gitu Oke guys Aku udah sampai di Petron Kayaknya perlu matiin engine sih Aduh guys Isi sendiri ya Kalau disini Self-service Tapi dia tak rasa gugup Macem tuh ya Kalau sehari sudah lama Tak drive Macem Takut sikit Minyaknya Dan full tank itu Cuma Rp49 So sekarang aku bakal Ke Tempat temen aku Aku murah sih guys Full tank Rp49 Rp50 Dan ini kayaknya bisa tahan seminggu sih Suara speaker mobilnya Mungkin main okey sih guys Mungkin bisa dengar ya Laju Turn left How is my first passenger Grab driver In the room Mbak I think they drive in Malaysia You know Everywhere is jam You know Right Yalah You drive in Batam And thank you guys for watching And semoga kalian suka vlog aku hari ini And see you guys on my next video Bye bye Oke temen-temen Nah itu adalah tadi kereta pertamanya di umur dia yang masih muda juga ya 19 tahun Nah waktu saya 19 tahun masih sehari naik moto ya Sekarang 20 lebih baru boleh kereta Nah tapi dia Tapi banyak juga lah kegunaan kita punya kereta Macam dia tadi itu Dia boleh pakai untuk kerja dia ada part time Boleh pergi-pergi mana pun kita suka Ya kan Tak payah katanya tadi Tumpang-tumpang kawan Ataupun naik grem Jadi singgah sini Singgah situ Boleh drive saja Nah itu memudahkan ya Kereta kegunaannya untuk keperluan So bagaimana menurut kalian Apa komentar kalian Di umur berapa Korang punya kereta pertama Boleh komen ya Oke sampai jumpa di next videonya Terima kasih sekali lagi Senantiasa hadir Dan sokong video-video sehari Bye